Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 11. Kematian Lazarus Ada seorang yang bernama Lazarus. Ia sedang sakit dan tinggal di Betania. Di kampung itulah Maria dan adiknya, Marta, tinggal. Marialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan mengeringkannya dengan rambutnya. Lazarus yang sedang sakit itu adalah saudara Maria. Maka Maria dan Marta menyuruh orang untuk memberi kabar kepada Yesus. Tuhan, sahabatmu yang engkau kasihi sedang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Meskipun demikian, setelah Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat ia berada. Dua hari kemudian, dia berkata kepada murid-muridnya, Kita harus kembali ke Judea. Murid-muridnya menjawab, Guru, belum lama ini orang Yahudi di Judea mencoba melempar engkau dengan batu. Sekarang engkau ingin kembali ke sana. Jawab Yesus, Ada dua belas jam terang dalam satu hari. Orang yang berjalan pada siang hari akan melihat terang dunia ini. Sebab itu, kakinya tidak akan terantuk. Jika ia berjalan pada malam hari, kakinya akan terantuk. Karena tidak ada terang yang membantunya untuk melihat. Sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, sedang tidur sekarang. Aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Para muridnya menjawab, Tuhan, jika Lazarus dapat tidur, ia akan sembuh. Maksud Yesus ialah, Lazarus telah meninggal. Murid-muridnya menyangka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Oleh sebab itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah meninggal. Aku bersyukur, karena aku tidak hadir pada waktu itu. Hal itu lebih baik bagimu, sebab kamu dapat belajar untuk percaya. Marilah kita pergi kepadanya sekarang. Kemudian Thomas, yang disebut Didymos, berkata kepada murid-murid yang lain, Kita juga pergi, supaya kita mati bersama Yesus. Yesus di Betania Yesus tiba di Betania, dan mendapati Lazarus telah meninggal selama empat hari. Lazarus telah dibaringkan di dalam kuburnya. Betania kira-kira dua kilometer jauhnya dari Yerusalem. Banyak orang Yahudi datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka, karena kematian Lazarus, saudara mereka. Martha mendengar bahwa Yesus telah datang. Ia pergi keluar untuk menyambut Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Martha berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak meninggal. Saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Jawab Yesus, Saudaramu akan bangkit dan hidup kembali. Kata Martha kepadanya, Saya tahu bahwa ia akan bangkit untuk hidup kembali apabila orang dibangkitkan pada akhir zaman. Yesus berkata kembali. Yesus berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup setelah dia meninggal. Orang yang percaya dan hidup dalam aku tidak akan pernah sungguh-sungguh mati. Martha, percayakah Engkau akan hal itu? Martha menjawab, Iya Tuhan, saya percaya bahwa Engkau lah Kristus, anak Allah yang telah datang ke dunia ini. Yesus menangis. Sesudah Martha berkata demikian, dia kembali dan memanggil Maria, saudaranya. Martha berbisik kepada Maria, Guru ada di sana. Ia memanggilmu. Setelah mendengar itu, ia berdiri dan segera menjumpai Yesus. Waktu itu, Yesus belum sampai ke Bethania. Ia masih berada di tempat Martha menjumpainya. Ada orang Yahudi di rumah Maria yang datang menghiburnya. Mereka melihat bahwa Maria berdiri dan segera pergi keluar. Mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur Lazarus untuk menangis. Jadi mereka mengikutinya. Maria pergi ke tempat Yesus berada. Ketika melihat Yesus, ia bersujud di depan kakinya. Ia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak harus meninggal. Yesus melihat dia menangis. Ia melihat orang Yahudi yang datang bersamanya juga ikut menangis. Yesus merasa terharu dan sedih. Kemudian dia mengatakan, Dimanakah Lazarus kamu kuburkan? Jawab mereka, Tuhan, ikutlah dan lihatlah. Menangislah Yesus. Orang Yahudi itu mengatakan, Lihatlah betapa sayang dia kepada Lazarus. Beberapa orang di antara mereka mengatakan, Ia dapat menyembuhkan mata orang buta. Mengapa ia tidak membantu Lazarus supaya Lazarus tidak meninggal. Hati Yesus menjadi sangat terharu. Yesus membangkitkan Lazarus. Kemudian Yesus pergi ke kubur tempat Lazarus dibaringkan. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Yesus mengatakan, Angkat batu itu. Marta saudara Lazarus berkata kepada Yesus, Tuhan, Lazarus sudah empat hari meninggal. Tubuhnya pasti sudah membusuk dan berbau. Jawab Yesus, Aku sudah mengatakan kepadamu, Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi, mereka mengangkat batu yang menutupi kubur itu. Kemudian Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi, Aku mengatakan itu karena orang banyak yang berada di sekelilingku di sini. Aku mau supaya mereka percaya. Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, Ia berseru dengan kuat. Lazarus, Keluarlah. Orang yang telah meninggal itu pun keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Wajahnya juga masih tertutup dengan sapu tangan. Yesus berkata kepada orang yang ada di situ, Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Pemimpin Yahudi ingin membunuh Yesus. Banyak orang Yahudi datang melawat Maria. Mereka menyaksikan sendiri yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menjadi percaya kepadanya. Beberapa dari antara mereka pergi kepada orang Farisi untuk menceritakan kepada mereka yang telah dilakukan oleh Yesus. Kemudian imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka mengatakan, Apa yang harus kita lakukan? Orang itu melakukan banyak mucizat. Apabila hal itu kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang Roma akan datang untuk merampas bait serta bangsa kita. Seorang di antara mereka bernama Kafayas, imam besar pada tahun itu. Ia berkata kepada mereka, Kamu tidak tahu apa-apa. Lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Tetapi kamu tidak menyadari hal itu. Kafayas tidak mengatakan hal itu dari dirinya sendiri. Dia imam besar pada tahun itu. Jadi sesungguhnya Kafayas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Yesus tidak mati hanya untuk bangsa Yahudi. Tetapi juga untuk anak-anak Allah yang berserak di seluruh dunia. Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan mereka. Sejak hari itu, mereka berencana untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak lagi muncul secara terang-terangan di depan orang Yahudi. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke sebuah kota dekat Padanggurun. Kota itu bernama Efraim. Di kota itulah Yesus tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat. Banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem sebelum hari raya pasca. Mereka menyucikan diri untuk menyambut hari raya pasca. Mereka mencari Yesus. Sambil berdiri di pelataran bait, mereka berkata satu sama lain. Apakah Yesus datang ke pesta? Bagaimanakah pendapatmu? Sementara itu imam-imam kepala dan orang farisi telah mengeluarkan perintah mengenai Yesus. Mereka memerintahkan agar setiap orang yang tahu tempat Yesus berada segera melapor. Dengan demikian, mereka dapat menangkapnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.